Tren elektabilitas Capres 2024 di survei SMRC, Ganjar naik, Anis turun. Dibanding nama-nama lain, perubahan dukungan untuk Ganjar yang warna merah itu mengalami kenaikan dari 8,8 persen di Maret 2021 menjadi 24 persen pada Oktober 2022. Inilah demokrasi yang dibangun di PDI Perjuangan. Dinamika politik itu terjadi sebelum Ibu Mega mengumumkan, tetapi begitu Ketua Umum PDI Perjuangan dengan hak konstitusional yang diberikan oleh Kongres mengumumkan seluruh tiga pilar parti bergerak. Sehingga dari survei-survei yang dilakukan, elektoral dari Pak Ganjar Pranowo ini langsung terjadi skyrocketing. Jadi langsung melonjak tinggi. Apapun hasil survei ini merupakan produk ilmiah, tentu kami mensyukuri ini tidak muka buruk lalu kecah yang dipecah atau survei turun lalu kemudian mengutup-ngutup hasilnya tidak. Ini sebuah pembelajaran yang kemudian bisa memotivasi kami untuk kemudian lebih keras lagi bekerja, untuk kemudian apa yang menjadi temuan dari Ritbang Kompas ini bisa kami jadikan rekomendasi dari aksi-aksi untuk Mas Hanis berikutnya. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SRMC kembali merilis tren elektabilitas tiga tokoh yang berpotensi bertarung Pilpres 2024 sebagai calon presiden atau capres. Hasilnya, tren elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami peningkatan. Dalam survei itu, tren elektabilitas Anis Baswedan mengalami penurunan, sedangkan Prabowo Subianto cenderung stagnan. Direktur riset SMRC, Dini Irvani menjelaskan dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5% menjadi 39,2% dalam dua tahun terakhir, sedangkan Anis cenderung menurun dari 23,5% menjadi 19,7%. Adapun Prabowo cenderung stagnan dari 34,1% menjadi 32,1%. Dalam sebulan terakhir, dukungan kepada Ganjar menguat setelah ia dideklarasikan sebagai capres dari 33,2% di awal April 2023 menjadi 39,2% di awal Mei 2023 atau naik 6%, kata Dini saat memumparkan hasil survei secara virtual. Dia mengatakan, Prabowo relatif stabil dari 31,5% menjadi 32,1%, sementara dukungan kepada Anis turun dari 24,2% menjadi 19,7%. Ganjar terlihat menarik suara Anis dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir, katanya. Adapun populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random, 1.220 responden dengan metode multi-stage random sampling. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid, sebesar 1.020 atau 84%. Sebanyak 2020, responden ini yang dianalisis, margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sekitar 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% atau asumsi simple random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tetap buka oleh pengawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot check. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti waktu wawancara lapangan 30 April sampai 7 Mei 2023.